Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya Pembumbuhan tanda tangan akte ikrar wakaf atau pelepasan hak tanah seluas 5.400 meter bagi masyarakat kampung Maliber, Desa Siherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur berjalan di kantor perebunan teh PT Tenggara pada Rabu siang 28 Agustus 2024 kemarin Tanah wakaf 5.400 meter yang diberikan oleh PT Tenggara selanjutnya akan segera dibangun untuk lokasi TPU atau tempat pemakaman umum bagi seluruh masyarakat Kedusunan Tiga, Kampung Maliber, dan sekitarnya Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor PT Tenggara Henry Ardianto bersama Kepala KUA Pacet dari Kurnia yang didampingi Ketua MUI Pacet NCEP Ibaletul Ankam dan Ketua Karantona Mayartita Wahyudin sekaligus Ketua TPU serta tiga Ketua RW Dusun Maliber Dari Cianjur, Jawa Barat, Tubagus Rahmat, Nua Sabdangan mengabarkan Kurang lebih sekitar 5.400 yang memang diperuntukkan untuk tanah pemakaman Mudah-mudahan tanah ini bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat sekitar Dan diberikan kontribusi yang kecil ini bisa menjadi satu tanda bahwa keberadaan kami juga memang terdiri terhadap masyarakat yang ada di sekitar kursi Betulnya kami atas nama pemerintah Kementerian Agama sangat berterima kasih kepada PT Tenggara yang telah melimpahkan tanahnya seluas 5.400 meter kepada mewakib Dan mewakib menyerahkannya kepada nadir yang tidak lain dan tidak bukan Ini untuk peruntukan kepentingan umum yaitu untuk tempat pemakaman umum Dan kami selaku kepala kantor urusan agama, selaku pejabat pembuat akta ikra wakab Sangat antusias, sangat gerak cepat karena ini benar-benar momen yang sangat penting Momen yang sangat berharga yaitu pelimpahan tanah untuk kepentingan umum Dan mudah-mudahan kedepannya ini sangat maslahat, sangat besar manfaatnya untuk kepentingan umum Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih